Terima kasih. Terima kasih. Kami di Islam itu terkait dengan Al-Masihya Nabi Isa AS, seperti yang saya uraikan tadi, tugasnya untuk ke Bani Israel itu sudah selesai. Nanti kedatangan keduanya kemudian di akhir zaman untuk mengajarkan kepada Bani Israel untuk beriman kepadanya. Dan beliau ketika datang bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan kriteria Mesias, ya itu sudah ada pada diri Nabi Isa AS. Ini salam, mujizat-mujizat kekuatan dan tanda-tanda kenabian dan kerasulan yang melekat pada dirinya. Nah ini yang... Iya, terima kasih. Iya, iya, iya. Silahkan. Jadi begini Bang Suma, jadi yang saya tangkap ya, sampai hari ini loh, karena saya kan mencoba mencari bedang merah ya, saya selalu berusaha berangkat dari persamaan gitu, kalau dalam berdiskusi. Jadi ketika kriteria yang ada di dalam keislaman itu berbeda dengan yang di abad pertama, nah ini balik lagi, saya ketika abad pertama, saya tidak mengatakan kekristenan yang benar atau Yahudi yang benar. Tapi adalah fakta, mereka itu berbeda pendapat. Dan adalah fakta, kriteria yang ada saat itu adalah Nabi, Imam, dan Raja. Dan kenapa? Saya sekali lagi tekankan di Raja, karena itu yang ditolak oleh orang Yahudi. Dan, teman-teman saudara Muslim menerima Isa sebagai almasih, tetapi menolak Raja. Nah, ini yang menjadi tanda-tanya besar, karena seolah, ini siapa kata seolah ya, seolah kriteria yang ada di dalam keislaman itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, seolah-olah keislaman itu membuat kriteria sendiri, kalau kita dasarkan kepada keimanannya itu sah-sah saja. Tidak apa-apa, itu memang adalah iman dari seseorang, kita tidak bisa mempertanyakan itu. Tetapi yang kita pertanyakan, kenapa kriteria ini ternyata tidak sesuai atau tidak pas dengan sejarah pada abad pertama? Nah, ini kan seolah nanti orang yang melihat ini, seolah nanti bisa bertanya-tanya, apakah sosok Isa menjadi sosok yang ahistoris? Kalau misalnya ini yang terjadi. Seperti itu, Bang Suma. Silakan kalau mau ditanggapi. Baik, baik. Sekarang gini, kalau Yesus itu datang sebagai Raja, dia Raja di mana, Bang? Sementara kerajaan pada saat itu sudah tidak ada. Betul. Nah, betul-betul. Makanya, saya sebenarnya sangat bisa memahami penolakan orang Yahudi saat itu ya. Karena memang fakta, fakta bahwa Yesus tidak membawa pasukan. Nah, ini kan fakta ya. Kita tidak bisa, orang iman apapun tidak bisa membantai itu. Nah, ada fakta juga, fakta lain bahwa apa sih yang menjadi iman orang Kristen? Nah, itu kan kadang-kadang dipertanya. Kalau misalnya Yesus bukan jadi Raja ini, lalu kenapa orang Kristen mau beriman gitu? Kenapa mereka mau menempatkan sosok Yehoshua atau Yesus sebagai Raja? Nah, itulah misalnya ketika mereka membaca, ketika Yesus menjawab misalnya ya, yang langsung terkait dengan kerajaan, mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia. Nah, orang Kristen, terserah kita mau sepakat atau tidak, orang Kristen itu mengimani bahwa Yesus adalah Raja Kerajaan Surga. Raja Surgawi dan Duniawi. Sehingga, kalaupun tidak terpenuhi Raja di dalam dunia ini, Yesus itu bagi orang Kristen adalah Raja Surgawi. Raja Langit. Saya sepakat, Bang Jono. Saya sepakat. Ya, untuk ini saya sepakat, Bang Jono. Lalu yang lain saya nggak tahu. Ya, jadi kan keimanan orang Kristen seperti itu, bahwa Yesus itu adalah Raja Surgawi, Raja Langit. Nah, ketika itu menjadi keimanan Kristen, itulah menjadi dasar mereka, salah satunya misalnya yang menerima, kalau kita pakai kriteria Raja ini sebagai Mesias. Nah, itulah Raja Langit, Raja Surgawi. Kerajaan seperti itu, karena Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia. Menjadi bingung ketika di dalam keislaman, almasi disematkan, tetapi tidak dijelaskan kerajaan seperti apa. Sekali lagi, sah-sah saja kalau mempunyai kriteria sendiri. Tetapi, kalau kriteria itu tidak sesuai dengan kriteria abad pertama, ini menjadi, somehow tiba-tiba sosok Isa ini menjadi sosok yang ha-histori. Sayangnya itu konsekuensi logisnya, Bang Zuma. Silahkan. Oke, baik. Ya, baik. Jadi, sekali lagi, coba kita pelajari dulu. Coba kita pelajari dulu. Ketika Yesus itu dinubuatkan, akan datang. Dia datang sebagai Raja. Di mana? Di takhta Daud. Ternyata itu batal. Kerajaan tidak ada. Berarti pemberitaannya sudah tidak sesuai dengan fakta. Logika kita tidak akan mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dia akan duduk, lahir sebagai Raja di atas takhta Daud. Tapi faktanya tidak. Nah, begitu tidak ditemukan takhta Daud, ternyata lari ke kerajaan Tuhan. Nah, lagi-lagi kami Muslim itu tidak akan mungkin mempercaya. Karena yang menjadi Raja di atas Raja itu hanya pencipta langit dan bumi. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Raja di kerajaan Tuhan kemudian. Faktanya di dalam kitab saudara, Markus 10 nomor 40, Yesus sendiri yang mengatakan, Tetapi hal yang duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa? Itu disediakan. Siapa yang memberikan? Bapak. Bapaknya Yesus yang mengutus Yesus. Jadi, kalau dikatakan dia Raja nanti di kerajaan surga, fakta pengakuannya dia tidak berhak memberikan siapa di kiri dan siapa di kanan. Semakin jauh Islam itu kepada keimanan Yesus itu Tuhan, Raja, apalagi Tuhan. Karena data-data di kitab saudara sendiri yang meruntuhkan konsep iman teman-teman saya Kristen. Dia Raja, bukan di kerajaan di tahta Daud, tapi nubuatannya tahta Daud. Begitu tidak ditemukan Raja di surga. Begitu di surga, Yesus mengaku dia tidak berhak. Kiri-kanannya yang berhak adalah Bapak. Jadi, dia Rajanya di mana? Ini yang membuat kami umat Islam itu tidak bisa menjadi Kristen. Karena data, dokterin, dan dogma itu tidak sesuai dengan fakta dalil. Demikian, Bang. Silahkan. Iya, tidak apa-apa sih. Kalau saya sebenarnya begini. Jadi, kan ketika orang membaca teks itu kan pasti punya penafsiran dan pemahaman masing-masing. Itu saya tidak masalah. Cuma ketika saya begini, ada dilema besar. Kalau yang saya lihat ya. Dilema besar. Jadi, satu sisi. Ketika Isa ingin ditempatkan sebagai sosok yang historis. Maka, Isa ini haruslah mengikuti kriteria kemesiasan abad pertama. Dan saya sepakat dengan Bang Zuma. Sisi pandang Bang Zuma kurang lebih sama dengan sisi pandang orang Yahudi yang menolak kemesiasan sosok Yesus. Itu tidak apa-apa. Kenyataan kok. Memang ada orang seperti itu. Nah, tetapi di sisi yang lain. Ketika Isa ini ingin ditempatkan sebagai sosok yang historis. Maka haruslah dia memenuhi kriteria mesias abad pertama. Yaitu Raja. Dan ketika Raja ini ingin diikuti. Sosok ini ingin dipenuhi. Maka seperti kata Bang Zuma tadi. Keilahiannya harus ada. Nah, ini kan jadi dilema. Satu sisi, kalau kita mau menjadi historis. Isa ini menjadi historis. Dia haruslah ilahi untuk memenuhi kriteria. Tetapi, kalau ingin membuat kriteria sendiri yang sah-sah saja tergantung keimanan. Itu tidak apa-apa. Tetapi, menjadi sosok yang ahistoris. Jadi, saya pikir kalau teman-teman saudara muslim ingin membuat kriteria sendiri tentang Mesias dan menolak Raja itu. Ya, silahkan. Tidak apa-apa. Hanya saja, sayangnya, konsekuensi logisnya. Nanti, ya itu lagi dilemanya. Isa ini menjadi sosok yang ahistoris. Itu saja sih dari saya. Terima kasih, Bang Zuma. Silahkan. Iya, iya. Jadi gini. Ketika kemudian saudara-saudara saya mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang tepat sesuai dengan histori yang ada. Saya melihat justru kebalik daripada histori yang diuraikan. Kenapa? Al-Quran jauh lebih berkesesuaian daripada apa yang kemudian diimani oleh teman Kristen. Contoh misalnya. Ketika dia datang. Dia datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Ketika dia terangkat ke langit. Dia terangkat sebagai apa? Terangkat sebagai manusia. Ketika dia duduk di sampingnya Maha Kuasa. Dia sebagai apa? Duduk sebagai anak manusia. Kedatangannya yang kedua. Datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Jadi kalau dikatakan bahwasannya. Histori Islam itu tidak berkesesuaian dengan Al-Quran. Dengan cerita. Sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Dari aspek mana kira-kira kita bisa menilai itu? Dari ini Bang Zuma. Dari kriterianya itu. Jadi kalau ada yang percaya, ada yang tidak. Itu kan sah-sah saja menurut saya. Itu manusiawi ya. Ada yang menerima, ada yang tidak. Orang berbeda pandangan, berbeda iman. Ya kenyatanya memang ada di abad pertama. Sayangnya ketika teman-teman saudara muslim mempunyai kriteria sendiri tentang Mesias ini. Nah ini yang tidak sesuai histori Bang Zuma. Itu sih. Yang tidak sesuai histori itu yang mana Bang? Mungkin bisa di... Jadi kriterianya Bang. Jadi tentang nabi, imam, dan raja. Nah raja ini yang jelas-jelas sekali ditolak oleh orang Yahudi. Itu kan sejarahnya seperti itu. Lalu pada abad pertama itu ada orang yang menerima. Nah itulah yang akhirnya disebut pengikut Kristus atau orang Kristen. Nah di dalam yang sesuai sejarah juga kenyataan, teman-teman saudara muslim pada abad ketujuh menyematkan gelar Al-Masih kepada Isa. Tetapi sayangnya kriteria Al-Masih ini berbeda dengan yang ada di abad pertama. Nah ini yang tidak historis Bang. Oke baik. Baik-baik. Saya paham. Saya paham. Jadi gini. Gini ya saudara saya. Kalau kita lihat ya. Ini saya sudah terangkan tadi. Islam itu datang 600 tahun setelah Nabi Isa alaihi sallam. Kristen muncul itu kurang lebih 4 tahun menurut keterangan teman Kristen setelah Nabi Isa atau Yesus itu terangkat ke langit. Tapi yang terjadi kemudian adalah Yesus itu diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dulu yang perlu kita paham. Bahwasanya ibadah Yesus adalah tempat peribadatan orang-orang yang bersunat. Ketika Yesus di hari sabat datang di tempat ibadah seperti kebiasaannya dia masuk di dalam sinagoge. Dia membaca kitab. Maka tentu jemaah yang ada di dalam sinagoge itu adalah orang-orang yang bersunat. Kristen tidak ada di sana Bang. Ketika Yesus berda'wah berkeliling di Galilea mengajarkan Incil. Tentu kemudian orang-orang yang menjadi pengikutnya pada saat itu adalah mereka yang tidak menajiskan diri dengan tidak bersunat dan tidak makan babi. Kenapa? Kita lihat di dalam Yesus 4.4 nomor 9. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Dan itu pasti Yesus ikutin. Jadi Kristen belum ada. Jadi kalau Anda mengatakan di abad pertama orang-orang yang hidup sesama Yesus Anda yang menuhankan layaknya Kristen hari ini saya katakan itu tidak. Karena Kristen pentuhan Yesus itu nanti muncul di Antioquia. Antioquia memang adalah pusat penyembahan roh-roh penyembahan dewa yang nusul menjadi makhluk. Itu yang perlu kita pahami dulu. Sehingga ketika Islam datang kemudian 600 tahun, dikatakan dia tidak sesuai dengan fakta, kita dudukkan saja perkaranya. Apakah Yesus pernah kemudian mengajarkan dirinya itu seperti yang dianud oleh ajaran Kristen hari ini? Contoh misalnya, tidak bersunat, makan babi, ibadah hari minggu, menuhankan dirinya. Ini saja dulu perkara yang sangat-sangat utama di dalam iman Kristen. Apakah itu menjadi pokok dakwah Yesus kepada Bani Israel? Atau justru tidak? Nah, kemudian secara data gini Bang. Saya ingin mengurai bahwa di dalam kitab saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Antikristus dia. Kemudian yang tidak mengimani Yesus itu sebagai anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapak, di atas langit, di surga. Itu juga adalah antikristus. Kemudian di dalam Matis 24 nomor 30, pada waktu itu anak manusia akan nampak di langit dan semua bangsa bingung akan meratap. Yang muncul di langit itu siapa? Anak manusia. Nah, jadi tidak ada posisi di mana Yesus itu adalah Tuhan sendiri atau menjadi raja. Dia raja di mana? Nah, sementara Islam datang mensucikan nama mereka, beliau, dari nama-nama mereka yang kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajarannya. Coba kita lihat. Saya menghargai kesaksian saudara saya itu, saya sangat menghargai itu adalah iman. Itu doktrin, itu adalah dogma. Saya hargai itu. Tetapi cobalah kita jujur terhadap diri sendiri. Bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya? Satu poin bang. Bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya? Mari kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes sang pembaptis. Padahal kalau dipikir, yang membaptis dia itu adalah Yohanes. Bahkan pemungut cukai dan orang-orang pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga hanya karena percaya kepada pengajaran Yohanes pembaptis. Tapi Yesus mengangkat bicara, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan Bapak untuk aku kerjakan, untuk aku laksanakan. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapak mengutus aku. Kita mau lari kemana sekarang ini? Sementara pekerjaan yang menyebabkan teman Kristen menuhankan Yesus, memakitkan orang mati dan seterusnya. Ternyata pekerjaan itu justru untuk membuktikan kenabiannya. Membuktikan kemesiasannya. Membuktikan kerasulannya. Bukan membuktikan ketuhanannya. Saya kira gitu Bang. Itu satu poin yang terakhir dari saya. Silahkan. Iya. Jadi saya sebenarnya ya terima kasih ya panjang lebar Bang Zume. Jadi maksud saya begini. Jadi mungkin saya yang kurang pihawe berkomunikasi. Jadi seolah agak tidak sampai dan melebar. Kita kurang fokus. Maksud saya begini jelas. Saya sangat paham sesudut pandang keislaman tentang bahwa sosok Yesus itu bukanlah Tuhan. Dan saya tidak sedang berusaha hari ini untuk meyakinkan teman-teman semua bahwa oh Yesus itu adalah Tuhan. Nah enggak bukan itu. Jadi karena benang merah yang sekali lagi benang merah itu tentang kriteria Mesias atau Al-Masih. Dan kriteria utama yang ditolak Yahudi itu adalah Raja. Dan kalau, nah ini, kalau Isa itu dikatakan bukanlah Raja. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi panjang lebar, bukan ilahi dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa gelar Al-Masih ini disematkan. Kalau gelar Al-Masih ini disematkan dan punya kriteria sendiri. Lalu kemudian ini berbeda dengan yang ada di abad pertama. Ini kan tidak konsisten, tidak sesuai dengan sejarah. Kalau mau konsisten dengan sejarah, sebenarnya ya, kalau misalnya untuk menghindari semua diskusi ini, bahwa sebenarnya jangan ada gelar Al-Masih. Kalau misalnya Al-Masih itu tidak disematkan kepada Isa, dan seperti yang didengung-dengungkan bahwa tentang ketuhanan, bagaimana melihat Isa itu adalah, atau misalnya bukan Tuhan dan lain sebagainya, mirip dengan Yahudi, ya kalau misalnya mau seperti itu, konsisten saja. Bahwa dalam melihat sosok Isa, bukanlah Al-Masih seperti orang Yahudi. Jangan membuat kriteria sendiri. Kalau seperti itu, semuanya menjadi jelas. Bahwa ini sesuai dengan sejarah, semuanya lurus, dan tidak akan ada seperti ini. Tetapi kenyatanya sekarang apa yang terada? Sosok Al-Masih disematkan, tapi kriteriannya berbeda. Ya memang, sini dilema yang besar. Satu sisi, kalau sekali lagi, ya mungkin ini terakhirlah dari saya, saya nggak mau panjang berputar-putar ya, setelah ini saya dengarkan apa yang mau disampaikan Bang Zuma. Jadi, terakhir dari saya, dilemanya memang ini. Satu sisi, kalau kita teman-teman saudara muslim, berbeda, atau ingin menjadi sesuatu yang historis, haluslah mengakui kerajanya, tetapi sisi yang lain, kalau membuat kriteria sendiri menjadi ahistoris. Dua pilihan konsekuensi logis ini memang tidak ada yang sesuai. Cuman sayangnya, kenyatanya inilah yang ada di atas meja. Mau historis, dan mengakui keimanan sebagai raja, atau ahistoris, dan mempunyai kriteria sendiri. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bang Zuma. Silahkan Bang Zuma sampaikan, saya dengarkan. Itu tadi terakhir dari saya. Oke, baik saudara saya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau pemahaman kami sebagai seorang muslim, rasul-rasul diutus oleh Allah, dilebihkan sebagian mereka dari yang lain. Di antara mereka, kata Allah, ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa, Putra Mariam, beberapa mujizat, dan kami perkuat dia dengan ruhul kudus. Nah, kalau berbicara terkait dengan Al-Masih, tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Al-Masih, bentar ya, Al-Masih adalah orang yang kemudian diberi wewenang oleh Tuhan sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Yang perlu dipahami di sini adalah, orang Yahudi sudah memiliki konsep tentang Mesias, atau dengan kata lain, Kristus. Sebuah konsep yang sudah usang di tengah-tengah Bani Israel, yaitu, kedatangan sosok tokoh kepada Bani Israel, yang mereka yakini, bakal membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Nah, selain itu, mereka berkeyakinan bahwa Mesias yang diidamkan itu akan datang dan berasal dari keturunan Daud. Contoh misalnya dalam Yeremia 2.3 atau di Yeremia 3.3 Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Apakah Yesus lolos? Tidak. Yeremia, seperti juga, seperti itu juga, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh nubuatan tentang Mesias terhadap Yesus. Masmur 2, nomor 2, Raja-Raja Dunia bersiap-siap dan para pembesar bermupakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Ada dua oknum di sana. Nah, artinya begini, ketika kita lihat di dalam kitab 1 Samuel 16, di data 12 dan 13, kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan perasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Apa maksudnya itu? Ya. Urapilah dia. Artinya bahwa ini adalah orang yang juga akan menjadi Mesias karena diurapi. Sebab inilah dia. Di nomor 13-nya, 1 Samuel 16, Samuel mengambil tabuk tanduk dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berarti, posisi daripada Mesias yang mereka tunggu, itu sama dengan posisi Daud. Apakah Yesus demikian adanya? Ternyata tidak. Daud tidak mem... Yesus tidak memiliki kerajaan, Yesus tidak memiliki tentara, Yesus tidak memiliki prajurit, Yesus kemudian tidak memiliki istana. Kalau Daud ada. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran sebagai Mesias. Mesias itu hanya sebatas sebagai orang yang menyembuhkan, yang memperlihatkan mujizat-mujizat kesembuhan terhadap Bani Israel. Makanya tidak nyambung memang. Kenapa? Mesiasnya orang Yahudi terkait dengan bisa... apa... dengan Mesias yang mereka tunggu, itu raja. Orang yang diidolakan, orang yang didambakan itu punya kekuatan. Sama seperti yang dinuatkan di dalam Yesaya 9 itu. Yesaya 9, nomor 6, dan seterusnya itu, itu bukan Yesus. Tetapi itu adalah Raja Hisikia. Dan cocok dengan Yesus karena raja yang mereka tunggu memang harus berkeseluruhan. Raja damai, Raja kekal, dan seterusnya. Nah, sementara Yesus tidak cocok dengan itu. Nah, kalau Anda menyandingkan antara Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel dengan Mesias Al-Masih yang ada di Al-Quran, memang tidak serasi. Karena yang ada kemudian yang datang kepada Al-Quran, pemberitaannya, seperti yang saya terangkan kepada saudara tadi. Wahai Isa, Putra Mariam, ingatlah nikmatku kepadamu. Aku mengajarkan engkau hikmat Torah dan Injil. Aku memberikan mujizat kepadamu dengan seisinku. Engkau bisa membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Sekarang, bola apinya ada pada saudara. Apakah yang dipertontonkan Yesus di tengah-tengah Bani Israel berdasarkan kitab yang Anda imani, berkesusuaian dengan Al-Masih di dalam Al-Quran? Membangkitkan orang mati, membuat kemudian orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apakah sesuai? Kalau sesuai, udah wes. Berarti, wajar kemudian, ketika orang Yahudi menolak Yesus karena Yahudi punya kriteria sendiri. Dan ternyata, Mesias yang mereka tunggu, itu adalah Mesias yang sama seperti Yizh Giyah. Tapi apakah Tuhan masih memberikan mereka? Tidak. Mereka sudah ditinggal oleh Tuhan. Tidak lagi ada Raja kepada mereka. Tidak ada lagi Mesias yang mereka tunggu. Tidak ada lagi. Makanya Tuhan mengatakan di dalam ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi Nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Tidak ada lagi. Kemudian yang tadi yang saya katakan kepada saudara, Yeremia 36, 36 nomor 30, tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di tahta Daud. Itu tidak akan ada. Jadi, orang Yahudi menunggu Mesias itu hanya menunggu angan-angan. Tidak ada. Mesias yang ditunggu mereka itu, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi pembebas yang datang kepada mereka. Baca Yeremia 9. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan negeri-negeri daripada orang Yahudi itu ditinggal menjadi tempat yang sepi, tempat persembunyian para serigala-serigala. Kemudian Yesus sendiri mengatakan bahwa ada saat yang kau tidak akan menyembah lagi Bapak di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Tongkat kerajaan akan diberikan kepada bangsa lain. Tidak ada. Jadi, Yahudi hanya menunggu menunggu angan-angan kosong belaka. Karena ternyata ketika Yesus datang, dia datang tidak sesuai dengan harapan. Yesus datang kepada Bani Israel justru berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Sesuk Nabi Rasul diberi mujizat, tanda-tanda kenabian bagi-bagi Bani Israel dan semua yang dilakukan atas izin Allah. Ingat tadi bang, kesaksian Yesus tentang dirinya itu sudah berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Terakhir, dikit ya, bang Zuma dikit ya. Terima kasih. Saya senang kalau diskusi dengan bang Zuma bisa nanti begini. Terakhir, kenapa sih bang nggak kayak Yahudi aja misalnya teman-teman saudara muslim ini konsisten gitu bilang aja bahwa misalnya Isa itu bukan Mesias gitu. Isa itu bukan Al-Masih. Maksudnya ya kan tadi yang dipaparkan bang Zuma nih sebenarnya kalau saya jadi apologet atau polemikus muslim ya saya copy-pasta aja semua argumen orang Yahudi seperti tadi ya menolak kemesiasan Yesus gitu terus saya pakai gitu tapi kenapa sih nggak konsisten kenapa sih nggak bilang oh Isa itu bukan Al-Masih kenapa sih bang? Coba itu aja bang. Oke, tidak bisa bang. Tidak bisa. Kenapa? Al-Quran menerangkan begini dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat ke nabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi kebenaran itu tidak diukur oleh kemauan Bani Israel abang. Kalau kebenaran diukur gelarnya itu gelarnya itu Al-Masihnya itu itu sih yang ini. Iya. kalau Al-Masih tidak ada hubungannya dengan Mesias nggak ada hubungannya. Iya. Al-Masih itu adalah pengusap kalau Mesias orang yang diurapi. Kini gitu bang. Nah dengarkan saya. Begini. Abang sama dengan oh iya iya sangat susah. Jadi gini coba kita lihat coba kita lihat di dalam pengajaran satu raja-raja satu nomor 39. Imam Sadog telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah lalu diurapinya Salomo kemudian sangka kalah ditiup dan seluruh rakyat berseru hidup Raja Salomo ini yang mereka tunggu Mesias yang seperti ini yang mereka tunggu. Sedangkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel Al-Quran tidak menerangkan dia sebagai raja yang sama seperti Salomo atau Sulaiman. Dia hanya anak yang lahir dari seorang wanita tanpa ayah yang diberi mujizat membangkitkan orang mati. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Tidak seperti yang diinginkan oleh Bani Israel. Kalau dikatakan Mesias harus menjadi raja Bung sekali lagi saya katakan Mesias itu adalah orang yang diminyaki orang yang diurapin sentara Nabi Isa justru dia yang meminyaki orang yang mau diobati dia justru yang mengusap orang yang mau diobati jadi Mesiasnya orang Israel dan orang Islam itu berbeda kami Al-Masih mereka Mesias meskipun akar kata dari bahasa Abrahamaik Al-Masih Masaha Al-Masih Masaha lalu kemudian yang mereka sebut Mesias itu tidak berkesuai maknanya makanya ada dari golongan orang Kristen yang selalu menghujat Al-Masih katanya Al-Masih itu dukun tabib karena dia selalu mengusap selalu mengurut tapi faktanya di dalam kitabnya Yesus selalu mengusap orang sehingga orang itu sembuh itu yang terjadi bang itu yang terjadi jadi kita tidak pada rana memaksakan Al-Masih itu harus sama seperti Mesias tidak Mesias itu adalah orang yang diurapi ditasbihkan menjadi raja Nabi Isa tidak pernah dilantik menjadi raja bagi Bani Israel malah di olok-olok ketika dia datang versi Bapak Isa yang itu siapa kan sudah bersih saya bu versi saya memang bersih saya ibu ini sudah dikatakan dikatakan Yesus tidak bisa duduk sebagai Mesias Isa bukan Yesus jadi silahkan aja entah siap yang saya bapak ibu enggak apa dulu bu enggak siap saya tidak sedang menyamakan antara Tuhan ibu yang mati terkutuk itu dengan Nabi saya yang adalah terkemuka di dunia dan mengatakan Isa itu seperti yang tertulis di tempat ada Yesus dengar dulu saya ditanya dan Alhamdulillah terjemahan Al-Quran itu dari tahun ke tahun sejak Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain tidak pernah kemudian Isa Al-Masih itu diterjemahkan menjadi Yesus Kristus sebaliknya kitab andalah yang mengambil kata Isa Al-Masih saya jadi malu Bu Uti demikian silahkan mengatakan Yesus itu hanyalah sekedar Ibu itu jawaban Ibu Uti hubungannya itu jawaban Ibu Uti Ibu Uti diam dulu ya iya terima kasih agama orang jangan sok tahu ini pertanyaan ini saya bahas Islam dan juga Kristen Bu Uti Ibu Uti jangan panas jangan panas ya nanti 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 Tih sama saya sebenarnya sudah 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 tadi terkini terkini banyak Bang Zuma paham bahwa memang masih itu berbeda ya mesias yang menjadi raja-raja bagi Bani Israel itu berbeda dengan Nabi Isa alai salam karena Nabi Isa alai salam itu tidak pernah menjadi raja bagi Bani Israel berbeda dengan Isra Bani Israel itu bang iya terima kasih bang Jum'ah bu ti juga shalom bu ti silahkan lanjut bu ti seudahan iya 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 salam tapi izin pamit ya bunda host teman-teman semua iya terima kasih pak masalahnya saya turunin ya pak bu kemarin kan diturun saya eh pertama itu saya tidak turun saya saya klarifikasi ya anti naik turun tapi setelah ibu uti turun sendiri saya tidak naikin lagi udah gitu ibu uti turun sendiri ya ke saya tidak turun sendiri oke ya udah sekarang sekarang udah gak ada masalah disini iya 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 udah ya sekarang ibu uti mau nanya apa kalau ibu uti sudah bertanya dan banzuma udah mau menjelaskan dimohon ibu bersabar tahan ibu ya ini cuman ujian jangan nyamber nyamber ya ibu ya biar semuanya jelas gantian ibu oke butik aman ya aman ya ya boleh ya siap yang saya isa itu siapa sih bagaimana bapak bisa membuktikan isa itu ada nah gimana pinter terlaka ya pak juma hari ini tolong hari ini jangan bawa alkitab jangan bicara tentang isa jangan ya alkitab biar satu larang tetap ada di dalam kepala saya jadi gini ibu uti oke oke alquran menerangkan seperti ini ibu ketika nabi isa alaihissalam datang kepada bani israel dia diberi tanda-tanda ke nabian kepada bani israel dia tidak diberi tanda-tanda ketuhanan berbeda dengan tokoh yang ada di ibu nanti kita cross-check kemudian nabi isa alaihissalam itu diberi mujizat dia membuat sebuah tanah dalam bentuk burung lalu ditiup dan dengan izin Allah burung itu hidup luar biasa bukan biiznillah biiznillah dengan izin Allah lalu kemudian nabi isa alaihissalam mampu membangkitkan orang mati lagi-lagi biizni dengan izinku kata Allah lalu kemudian dia bisa membuat orang buta melihat orang lumpuh berjalan ini dengan izin Allah dan kami mendudukkan dia sebagai nabi dan juga rasul kepada bani israel saya rasa poin ini ibu tidak bisa menyengkari bahwa memang ada sosok yang datang ada tokoh yang datang kepada bani israel dengan ciri-ciri ini pembedanya kemudian ketika jatuh di meja paganism oknum ini menjadi Tuhan kalau duduk di kami dia hanya sebagai nabi dan rasul seperti itu bu uti itu nabi israel bapak tidak jawab pertanyaan saya ya israel itu siapa gitu loh bagaimana bapak membuktikan dia itu ada dimana nabi dan rasul yang datang kepada bani israel iya dimana sejaranya abdu'l an'amna alaihi wa ja'allahu matalalli bani israel dia nabi isa tidak lain hanyalah seorang hamba Tuhan yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi bani israel berkesesuaian dengan pengakuan yesus di dalam kitab saudara di zaman apa dia hidup lalu mana pengikutnya lalu mana literatur yang lain mencatat bahwa israel itu pernah ada gitu loh di zaman mana kan saya bilang jangan enggak ada hubungan nabi isa alaihissalam dimana ceket enggak jangan sabar 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 jaman kapan saya pun kalau mencari perjanjian baru di dalam perjanjian lama juga saya tidak menemukan sosok yesus jadi sama aja ibu bedanya kita alquran percaya diri dengan dirinya perjanjian baru tidak percaya diri harus ambil kitab orang Yahudi untuk mendudukkan apa yang disebut mesias padah enggak cocok itu nah sedangkan nabi isa iya gimana kalau bapak mengatakan itu berbeda artinya ada dua ada dua oknum nih ya kan nah saya enggak bicara tentang dua oknum ya dua oknum yang berbeda ya jelas yang satu oknum yang disini itu enggak ada hubungannya saya nanya dengan nabi isa isa itu dimana lahirnya kapan lahirnya tahun berapa sejarahnya gimana ya ini kan toko besar tentu ada dong sejarahnya di luar di luar Al-Quran tentu ada pak tentu ada kan toko besar besar banget ya gimana jadi gini bu para sahabat Rasulullah itu bukan seperti penulis kitab kanonik mencari cari data-data di agama lain untuk dijadikan sebagai tulisan di dalam buku tulisannya karya ilmiah mereka yang mereka katakan ilmiah tapi tidak ilmiah sahabat Rasulullah Muhammad itu hanya menuliskan terkait apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad untuk dituliskan dan itu informasi dari langit Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang secara tuntas Al-Quran datang layaknya kemudian reformasi datang untuk memperbaiki orde lama dan orde baru itulah Al-Quran jadi ketika kemudian pengajar atau pengajar atau umat terdahulu sebelum Islam datang mengajarkan Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai Tuhan Al-Quran datang membantai itu itu aja bu tidak kemudian Al-Quran itu bapak mengatakan justru bapak ngomong terbalik lupa bapak justru ngomongnya aneh ini terbolak balik ketika bapak mengatakan ini dari Tuhan ketika bapak ini mengatakan ini dari Tuhan yang namanya dari Tuhan itu absolut pak itu itu nyata kebenarannya harus ada kebenaran sebentar harus ada kebenarannya nah kalau bapak buka di KB 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 kebenaran itu artinya apa ada fakta di lapangan itu ada ada benarnya apa sekarang faktanya mana dimana Isa itu saya nanya itu Bapak mengatakan Nabi Isa Allah Tuhan sekarang mana ini kan tadi saya sudah menjelaskan Nabi Isa datang kepada Bani Israel menyembuhkan orang mati membangkitkan orang mati kemudian membuat orang buta melihat orang lumpuh berjalan saya tanya ke ibu apakah ada sosok yang melakukan itu di tengah-tengah Bani Israel menurut ibu ada atau enggak ya kalau di tempat kami itu Yesus tapi itu enggak sama apa kakaknya harus sama kalau anda mau cari kakak berarti ibu harus Yerusalem ada enggak kakaknya Yesus di Yerusalem akta bukan akta kelahiran itu kalau tidak ada Duk Capil Duk Capil Yesus itu di fitnah mengais lagi begitu berbunyi begitu di bila mengais mengais maiz 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 ismi waiz kabab tubani israel angka is jenam nol besar gina oh ini ada bu original teks tapi ada original teks nol besar kos ini ukuran ini ukuran yang menerangkan itu ini Al-Quran bukan Alkitab ini bukan Bible di luar Al-Quran Tidak peduli yang di luar Al-Quran iman saya Al-Quran saya malah curiga saya malah curiga kitab Anda merampok dari Al-Quran saya malah curiga kebenaran saya curiga mengambil dari Al-Quran ini dari Surah Al-Ma'idah ayat 110 curiga saya kenapa Al-Quran dalam original teksnya usianya 1400 tahun kitab ibu kapan diterjemahkan paling paling bungsu kemarin tahun 1970 terjemahan baru 1974 baru berapa tahun itu kalau 74 baru 46 tahun Al-Quran saya sudah 1400 tahun kira-kira yang mengambil siapa yang diambil siapa bu jangan lari-lari kaki susu siap bukti susu bukti itu kapan lahirnya siapa pengikutnya siapa pengikutnya literatur yang lain yang mencatat bahwa itu ada dari luar jantung baru ini malah ini langsung boleh perlojotan ibu kita ibu kalau ibu bisa menunjukkan bahwa kitab andai lebih dulu dari kitab saya mana coba buktikan sudah jawab itu usianya baru berapa tahun baru ada kitab ibu yang terakhir yang anda pegang jawabannya sudah itu ada jawaban dan dia katakan itu dari Tuhan padahal itu dari mereka sendiri dari mana boleh itu boleh kita ibu yang menceritakan tentang Yesus itu dari mana sebentar kan gini kan sebentar ibu mengatakan ini dari Tuhan dari Tuhan dari Tuhan dikatakan dari Tuhan sementara Yesus kalau kita saya dari Tuhan kalau kita saya saya tanya kitab ibu nabi siapa yang membawa kitab ibu nabi siapa selamat timer selamat di dari Allah kamu kan enggak ada ya ibu ibu kitab kan ane yang ibu pegang adalah Al-Quran ini adalah wahyu Allah kamu mengatakan Al-Quran memang betul itu kita bulan iya iya sekarang kita itu adalah kitab yang dituliskan oleh orang yang buta huruf sesuai dengan tidak pakai pakai timer malas kayak gini gini dengarkan saya ingat saya menerangkan begini Bismillahirrahmanirrahim dan diantara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga ayat selanjutnya maka maka mereka yang buta huruf itu celaka karena mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian dia berkata ini dari Tuhan sekarang saya tanya kitab ibu yang menceritakan tentang kelahiran Yesus itu wahyu dari mana dan nabi siapa yang menguraikan itu ibu saya ngomong dong nabi lukas nabi matius iya kelojutan jadi kelojutan doang ini iya 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 takut iya sekarang kita baru muncul 74 sekarang ibu mengatakan yang saya takut apanya yang ditekutkan dari buktinya buktinya itu buktinya kalau ibu di tengah tengah yahudi ada dua bahasa ibradi dan arah dalam bahasa ibradi Yesus itu nama aslinya iya orang orang mengejar jawab bahasa aram namanya iso orang yang gini orang mengejar pertanyaan saya terjawab atau tidak orang kejarnya di situ pak bapak mau ngelindur kayak apapun enggak didengar orang terjawab enggak gimana isa itu yang tertulis dalam kitab anda itu di luar literatur al-qur'an karena iya iya besar terjawab kenapa kenapa harus anda menggeser kenapa kenapa ibu mendorong saya untuk keluar dari al-qur'an kenapa artinya kan bapak hanya mengimani selesai mengimani orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dari Allah kami enggak ada kayak gitu ini kitab kitab lukas kitab lukas ditulis oleh buah lukas mengatakan apa yang kami lihat apa yang kami dengar apa yang dilihat lukas dari Allah kagak jadi anda menggabui bahwa kitab anda tulisan-tulisan itu bukan anda sendiri celaka untuk berarti kitab-kitab ibu ini bukan dari Tuhan prosesnya tidak seperti yang ada di kitab anda itu untuk anda sendiri bu putih yang putih itu tulisan 3x3 itu maksudnya 3x dimakan pagi siam malam ibu dimakan rutin mengejar fisik menghina hina itu sudah berhenti segala firman yang kau berikan kepada mereka pertanyaan saya di mana Yesus bertemu dengan lukas menyampaikan firman di mana sekarang pertanyaan saya nih ya sekarang saya mau nanya nih ya kalau nggak ada alkitab bagaimana Al-Quran itu ditulis tolong kalau nggak ada alkitab nggak ada kitab-kitab cerita apokrit nggak ada perjanjian baru nggak ada perjanjian gimana Al-Quran itu ditulis gimana caranya begini dulu begini dulu gimana dibuktikan di mana Daud itu ada Musa itu ada Yesus itu ada Isa itu ada dimana cara kalian membuktikannya kalau Alkitab nggak ada gimana Buktikannya dimana sekarang bisa bagaimana cara ibu membuktikan sejarah Adam di surga di Gan Eden oh banyak orang-orang orang-orang itu ada siapa yang kesana melihat siapa nabi Musa menulis kitab kejadian katanya nabi Musa ada pada saat kejadian di Gan Eden lari lagi ke Musa saya tanya dulu supaya otak ibu berfungsi ketika Musa bercerita tentang Adam dan Tuhan apakah Musa ada di sana Nih saya kasih tahu ya Yesus mengatakan kalau ingin diketahui diantara orang banyak tampakkanlah dirimu tokoh-tokoh itu ada Musanya ada nah kalau di tempat ada Jibril ini saya tanya ini saya tanya apakah Musa apakah Musa ada ketika dia menceritakan tentang kitab kejadian antara Adam dengan Bapak ada Allah tampak enggak Jibril nya mana Jibril tampak enggak sedangkan hukumnya harus mengatakan untuk satu peristiwa dia harus menampakkan diri itu hukum dari perjanjian lama perjanjian baru supaya diakui mengakui bahwa itu adalah kebenaran Anda mau menilai Al-Quran dengan sukan tangan manusia bisa manusia yang hanya terjemahan terjemahan keterjemahan 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 menilai Al-Quran tidak bisa yang menulis lalu mengaku dari Tuhan itu siapa Al-Quran itu buktinya Al-Quran betul apakah kitab saudara itu tidak Anda akui sebagai firman Tuhan oh kitab kami firman Tuhan itu mengakui firman Tuhan lucu sekarang Anda katakan firman Tuhan yang diketahui oleh orang muslim sama sekali tidak muslim tidak tahu di tempat kami ini dalam penglihatan siapa penglihatan siapa penglihatan siapa penglihatan siapa penglihatan siapa itu itu menuju di uji di uji di uji di uji di uji di kitab saudara al-Quran sumbernya cuma satu bagi inb rasul Muhammad sallallam kitab anda sudah rampuk kitab yahudi ambil sama penulis-penulisnya penulis kitab saudara 40 orang lebih kurang lebih satukan mereka kalahkan Al-Quran kalau bisa bisa enggak Allah ngomong gini nih ya Yusuf 119 Allah ngomong Al-Quran 1400 tahun silam masih murni sampai sekarang masih ada original tekstnya kita 28 versi dikaitkan versinya banyak coba baca versi pertama yang mana coba baca versi ke-2 yang mana versi ketiga yang mana jelas nggak terjawab ya itu iya kasih timer kasih timer kasih timer dua hari kasih aduh kita ibu itu cuman dari remah-remah dari terjemahan ke terjemahan mana pengajaran nabinya mana pengajaran nabinya kalau kamu mengatakan kita di remah-remah Allah sendiri enggak punya kekuatan untuk membuktikan dia benar nih dia bilang sendiri makanya ke Allah al-Quran dulu kitab kita uji eh kita-kita uji sendiri makanya di mana kalau ada ya ternyata 133 bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu Yusuf 119 ayat 119 sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal ya kan kisah-kisah terdapat siapa itu yang disinggung ya kan kita punya siapa yang disinggung itu bukanlah cerita yang dibuat-buat tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya kitab yang mana sebelumnya kalau nggak ada jadinya gimana dengan Al-Quran kitab yang mana yang dimaksud bukti ini kan kamu nggak bisa buktikan bukan kisah itu ada kecuali mengais-ngais di dalam Alkitab Yesus ibu bisa buktikan ada Yesus bisa buktikan ada di luar catatan Alkitab banyak yang menulis keberadaan Yesus banyak Bu kalau Yesus itu ibu bisa buktikan ada tolong hubungi dia biar saya traktur buka puasa eh kalau ada gaya itu bingung Bu ada gaya masalahnya kita masalahnya dari pertolongan otakmu rusak Yesus itu mana buktinya ada Yesus meledak mana Yesus itu buktikan Yesus ada mana-mana Yesus yang mana Yesus itu yang sipit yang bolak matanya atau yang mana Yesus itu tip itu Yesus Bu buatan Romawi Yunani Yesus itu udah sedangkan yang datang kepada Yesusnya Bani Israel membawa berita kebenaran namanya Yesus namanya iso dalam bahasa Abraham Maik ada tiga ibrani arah Maik dan Arab sementara Yesus itu orang Yunani dari mana ada orang Yunani datang kelahudi mengajarkan kebenaran enggak ada Yesus itu toko fiktif buatan foolish in the game ibu-ibu utik waktu empat jam dimulai dari sekarang silahkan eh kamu jangan kelojotan kamu juga sama enggak ibu tim kalau Anda menemukan sesuatu yang sama di dalam kitab saudara dengan Alquran pahami kitab Anda itu baru tadi pagi Alquran surat 1400 tahun kitab Anda itu dalam bahasa Indonesia yang paling bungsu itu dituliskan tahun 174 dari mana penerjemah dari mana penerjemah terjemahan kitab saudara itu ambil materi saya tanya dulu dari mana penerjemah kitab saudara mengambil materi kalau jatanya nyung eh nggak bisa jawab dia hehehe dari mana penerjemah mengambil materi terjemahan dari mana eh 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 dari mana kalau Alquran kan terjemahan Alquran diambil dari original teks Alquran terjemahan kitab Anda diambil dari mana hehehe eh udah kita aja ini aja kita timer diambil dari mana lembaga kitab Indonesia mengambil terjemahan yang mereka kukuhkan dan mereka terbitkan tahun 1924 dari mana anda tidak bisa menjawab titik ya saya bertanya dari mana terjemahan yang diambil lembaga layi Indonesia tahun 1924 dari mana diambil hanya karena tidak bisa menjawab mengalihkan top jawabannya sebagian dari terjemahan Alquran karena Anda tidak bisa membutuhkan bahwa sebagian mengambil dari terjemahan Alquran tetapi tidak mendukung karena tidak ada lagi original ya udah jelas ya udah ya ini orang menghibur diri nih nangis-nangis ketawa-ketawa mengais-ngais ya menghibur diri dari mana lembaga kitab Indonesia mengambil terjemahan ya silahkan menghibur diri Pak kalau mau pakai timer apa literasi yang dikunangkan sebagai dasar pijakan terjemahan kalau nggak mau pakai timer nggak usah ya ngapain ngomong kayak gini nggak jelas ya ini muslim di sini juga menghibur diri semua nih iya menghibur diri semua jadi nggak ada ya lah sekarang kita bisa ngomong untuk Indonesia ya sangat memperjemahkan kitabnya Kristen menghibur diri bahasa Yunani hoax itu nggak ada lembaga kitab Indonesia menterjemahkan kitabnya Kristen diambil dari bahasa Inggris nte hoax dari mana terjemahan itu diambil ya dari bahasa Indonesia sendiri dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia direvisi ke bahasa Indonesia direvisi pertanyaannya dari mana mereka mengetahui bahwa itu sudah benar sementara tidak ada standar filter untuk menjadi dasar pijakan dari mana menele atau meledak kalau Indonesia Alquran menerjemahkan Alquran ketika ada yang keliru tidak sesuai dengan fakta terjemahan maka original teksnya yang menjadi rujukan contoh misalnya Bismillahirrohmanirrohim kata rahim dalam bahasa Indonesia rahim artinya apa rahim artinya kandungan tempat mengandung bayi bahasa Indonesia Nah sekarang kalau Bismillahirrohmanirrohim dalam original teks dihilangkan maka apa yang terjadi dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha kandungan makanya Alquran itu tidak bisa tanpa original teks kalau kitabnya teman Kristen mengatakan pada mulanya langit dan bumi kosong itu dari mana dia tahu sesuai itu tidak ada original teksnya entah dari mana entah siapa yang salah meledak tahu Oke teman-teman di kota saya sudah hampir berbuka puasa mohon maaf kalau saya agak keras tadi ya maklum aja namanya orang lagi semangat berpuasa yang harus kayak gitu siap-siap saya minta maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk yang kesihkan kalinya menari-nari di atas luka di Kongal ini semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi senjata penguat bagi iman umat Islam dan sebagai penyentuh hati bagi teman-teman Kristen untuk mencapai hidayah demikian subhanakallahumma bihamdi asyadu allah ilaha ilaha anta astaghfirullah wabarakatuh salam Tauhid salam satu Tuhan salamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh jangan maraton sehat-sehat selalu Oke saudaraku thank you makasih saya pamit ya selamat berbuka puasa jangan maraton ya jangan maraton ya itu itu Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh itu itu ada Brother Zia tadi minta mau naik Iya siapa sih ya berada Muhammad Zia Muhammad Zia Muhammad Zia enggak ada enggak ada enggak ada Muhammad Zia keluar ini mulai nioni di bawah baju tadi ini carinya ada bangsu waras-waras Arno selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh agama apa Bang suara waras saya Kristen Oke Bang Mwajiyah terima kasih atas koin-koin yang dari kemarin kemarin sampai saat ini semoga Allah membalasnya berkali lipat semoga Allah memberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda kepada Bang Mwajiyah jazakanlah amin ya rohbar alamin Oke Brother soal soal itu saya mau pertanyaan itu Holy Spirit itu seperti angin atau apa Brother Holy Spirit Holy Spirit seperti angin atau apa Brother Wow jangan 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 saya mau pertanyaan 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 ya jadi Holy Spirit roh kudus secara artian roh itu kan pemberhidup kudus artinya terpisah dari ya terpisah dari yang jahat jadi roh kudus itu seperti hikmah ya hikmah dari akibat kosongkan dirinya kosongnya ego-ego manusia maka hikmahnya datangnya roh kudus artinya kehidupan manusia itu kudus Oke 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 Sistel Sistel bisa naik saya bahasa saya screen sekarang saya mau buka kem jazakanlah berbesar layarnya Oke 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 Bang Oke aku kurang pahas suara bisa baca bahasa English ya ya oke sekarang saya mau buka kem ya bisa baca ini ya apa itu pastor 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 part-parts on church member faces as healing form the Holy Spirit yang pastor yang ini kantut Holy Spirit dari dari mana yang berada tahu ya itu berapa gimana benar itu apa itu ulmah anda ya South Africa jadi begini ya kalau perjanjian baru itu ya terutama ajaran Yesus itu sebaiknya dibat disampaikan atau dibahasakan dengan bahasa hikmat sesuai dengan lukas 21 ayat 15 sebab bukan berada saya bukan bukan cerita untuk bukan cerita untuk itu berada ini yang pastor bitulah atau tidak saya tidak 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 mengerti itu apa yang dimaksud pastor itu berada saya bahas terkantuk part artinya pastor farts on church member yang member gereja ya bukan orang biasa pastor farts pastor kantut di mulut church member dan cerita itu itu farts itu kantut saya seperti Holy Spirit na'udzubillah selamat menikmati 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 Terima kasih.